Assalamualaikum, kita masak lagi Masak tahu Daging ayam cincang Bawang bombayang cincang Wortel Sama bumbu Sama saus tiram Tepung Tapioca Sama gula Sama sedikit garam Pertama-tama kita parut Wortelnya parut halus ya Kita boleh tambah sedikit saja Terserah Mau banyak Mau sedikit Kita ambil tempat untuk Menghancurkan tahunya Hajurkan Asal jangan terlalu Halus ya Kita masukkan daging ayam cincang Kita aduk rata Kita masukkan cacahan Bawang putih Sama bawang bombay Sekalian semuanya Kita masukkan Sama wortel Yang sudah diparut Aduk rata Kita masukkan Kita masukkan Emhong ya Kayaknya kalau orang sini bilang Fave spices Apa semacam gitu lah Kayaknya kalau orang Hongkong bilang Saus tiram Sedikit saja Kita masukkan merica Bubuk Aduk lagi Aduk rata Kita masukkan gula Sedikit ya Sama tepung tapioca Sama sedikit garam Sama sedikit garam juga Kita bisa mengira-ngira Seberapa banyak Kita kasih minyak bijen Aduk Kasih minyak sayur Sedikit saja Aduk rata Kita tambahkan Tepung tapioca Jika kurang merekat ya Karena biasanya Kalau tahu Dihancurkan Itu kayaknya Berair Nah ini Ini Semacam Fave Kalau orang sini Kembang Kulit kembang tahu Kita potong Kemudian taruh di itu Kita bungkus ya Kayak gini Kita gulung Gulung rapat Hati-hati Dan pelan-pelan Kita kasih larutan Semacam buat lem Tepung tapioca Sama air Dan supaya lengket Kita bisa tambahin Larutan tepung Tapioca tadi Biar tidak lepas Karena sebentar lagi Juga mau dikukus Sudah selesai Hati-hati Jangan sampai lepas Kalau kayaknya lepas Kita bisa tempelin lagi Dengan tepung tapioca Campuran tadi Kita taruh di piring Kemudian kasih alas Jangan lupa Alasnya Jangan lupa Alasnya dikasih minyak dulu ya Biar tidak lengket Setelah itu Kita steam Kurang lebih 10 menit 15 menit Tutup Tunggu sampai matang Nanti setelah matang Kita campur Kita potong-potong Ini ya Saya taruh di tepung panir Dicilupkan ke telur dulu Karena kemudian ke tepung panir Sesuka kalian Potong-potongnya besar Kecil Tergantung kalian semua ya Kita siap untuk digoreng Siapkan minyak panas Dengan api kecil dulu Kemudian goreng Satu persatu Sampai ke kuning coklatan Pokoknya sampai matang Luar dalam Jangan lupa Hati-hati Kalau lagi menggoreng Nanti kalau sudah Mulai kuning Kita balik ya Pokoknya digorengnya harus Matang Dan cantik Nanti bahannya ada di Bahan-bahannya ada di Deskripsi ya Terima kasih telah menonton dibolak-balik biar matangnya rata kalau udah matang angkat tiriskan aduk-balik biar matang aduk-balik biar matang aduk-balik biar matang habis ditiriskan kita taruh di piring dikasih cocolan misalnya sambal tomat atau sambal pedas kalau suka kalian kalau suka pedas dikasih sambal tomat yang pedas selamat menikmati dan jangan lupa bumbunya ada di deskripsi selamat menikmati terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like, komen, subscribe dan share bye bye